Sementara itu di Batam Kepulauan Riau, polisi menggerbek gudang penimbungan BBM bersubsidi. 45 ton bersubsidi dan 3 unit tangki disita, serta 5 orang yang diduga menjadi penimbun ditangkap. Penggerbekan gudang yang terletak di kawasan Tanjung Riau ini berawal dari informasi warga setempat. Modusnya, para pelaku mendapatkan BBM bersubsidi dari transaksi di laut dan mengalirkannya melalui pipas panjang 150 meter yang terhubung dengan gudang penimbunan. Dari gudang, BBM bersubsidi diangkut truk tangki dan dijual ke industri. Selain untuk menampung BBM bersubsidi dari laut, gudang ini juga diketahui digunakan untuk menampung BBM bersubsidi dari beberapa SPBU liar.